Intro Saya bisa banggakan semua para tutor, para pengajar khusus Ramadania mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan adalah ilmu yang berokah mengantarkan pada ridu Allah memberikan motivasi terbaik bagi semua anak-anak pelajar dan insyaAllah menjadi bekal tidak hanya di dunia tapi sampai ke surga amin ya Rabbul Alamin yang saya banggakan yang saya cintai semua santri yang telah ikut kursus 6 bidang yaitu kaligrafi bazaro, faroib, falakiyah, baca kisah dan desain grafis mudah-mudahan ilmu yang diperoleh adalah ilmu yang mengantarkan ridu Allah SWT tidak hanya bisa dipakai di dunia tapi sampai kelak di akhirat sampai ke surga Allah dan dapat disalurkan pada teman-teman atau anak-anak yang lain amin ya Rabbul Alamin mengawali pembicaraan kita penjadikan puja-puji kepada Allah SWT dimana pada kesempatan malam ini malam yang 15 Ramadan syahrul karim adalah bulan yang sangat dermawan memberikan pisu maaf kepada kita memberikan segenap banyak pahala-pahala terbaik kepada kita dan menjanjikan sesuatu hal yang sangat besar kepada kita setiap malam Allah menganugerahkan orang-orang terpilih yang akan dibebaskan dari pintu neraka mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang dibebaskan oleh Allah tidak menyentuh neraka dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah SAW kita penjadikan puja-puji yang terindah kepada Allah sampai detik ini Allah telah memberikan anugerah kepada kita Islam Iman sampai detik ini Allah telah menganugerahkan sehat tempat sampai detik ini Allah telah menganugerahkan kepada kita untuk tetap belajar menjadi bagian daripada warasatul ambiya penderima warisan-warisan para nabi yaitu ilmu-ilmu syariat kita kaji dan ilmu-ilmu yang akan menjadi pasangun kita di hari kelak dan insyaallah mudah-mudahan ini bagian dari tanda bahwa Allah sedang ridak kepada kita kita penjadikan puja-puji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercura limpah indah kepada babinda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam serta segenap keluarga famili sahabat sampai pengikut beliau hingga kelah hari kiamat dan kita mudah-mudahan masuk di dalamnya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina maulana muhammada wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka ala nahjihi wa alayna ma'hum ila yaumidin amin ya rabbil alamin adalah satu kedewasaan ketika kita berfikir tidak hanya untuk hari ini tapi untuk hari esok adalah satu kedewasaan dimana kita tidak hanya berfikir tentang kita dan saya tapi tentang generasi selanjutnya adalah satu kedewasaan yang perlu ditampilkan oleh kakak-kakak yang lebih senior daripada sampian semua untuk berfikir kemajuan untuk berfikir memberikan kontribusi terbaik untuk berfikir bagaimana pondok santren ini lebih memberikan manfaat dari tahun ke tahun dan itu yang kami rasakan bahwa anak-anak di pondok santren ini sudah mulai beranjak dewasa mereka sudah berfikir tidak hanya untuk diri sendiri mereka berfikir juga untuk kegiatan yang ada di pesantren dulu kita tahu baru ada kayaknya untuk kali kedua kursus ramadhaniah yang mana ini memberikan satu suntikan baru dalam cara berfikir mengelola bulan ramadhan yang diisi dengan satu hal yang sangat bermanfaat pengalaman terbaik sesuai dengan keinginan masing-masing mungkin benar sekarang ada hanya enam dan saya tahu banyak diantara teman-teman sembian yang kursus di luar ada yang kursus di pemekasan ada yang kursus di sampang baik itu kiroat baik itu titbun nabawi baik itu kutub-kutub yang lain dan juga banyak dari teman-teman sembian yang pulang ke kalimantan pulang kalimantan selatan kalimantan barat kalimantan samsit timur atau samsit nyara tidak boleh dan juga mungkin juga ada yang ke pangkal pinang tapi semua kita harus berfikir bagaimana kemudian kita mengisi bulan ramadhan dengan lebih baik dan saya berharap ini sudah mulai kita tekuni dan kita seriusi jadi nanti dari pengurus itu tidak hanya uju-uju hampir bulan ramadhan baru memikirkan jadi biasanya di kepenetiaan pelaksanaan suatu acara itu ada kepenetiaan yang menjadi pemikir ada pelaksana yang pelaksana itu harus dibentuk jadi tidak harus ketua pengurus nanti yang mengurusin ketua pengurus pasti wakil ketua pengurus pasti sekretaris bendahara itu pasti tapi berikan kesempatan pada yang lain mereka agar juga berfikir dewasa bagaimana kita mengisi satu kesempatan dengan cara berfikir anak-anak muda dengan dimana kesempatan ini bulan ramadhan kita isi untuk memberikan dan memanjakan keinginan keinginan akan tetapi yang berhubungan dengan ilmiah jadi mungkin setelah kembangan ini sudah mulai ditunjuk siapa nanti ketua panitia pelaksanaan kursus ramadhan siapa nanti yang menjadi wakilnya siapa nanti yang sertaaris rapat pertama mungkin pertengahan tahun jadi sudah ditetapkan ada pencacahan ada permintaan kepada semua santri di Ramadan 1445 kira-kira yang paling kalian minati untuk dikursusi adalah apa lihat yang terbanyak kira-kira tutornya dari mana kalau memang tidak ada setiap tutor wajib ada pendamping ada bahasa inggris maka harus ada pendampingnya dari kita jadi kita sekaligus menimba sebagai tutor tapi juga menimba sebagai siswa insyaallah perjalanan waktu ke waktu ini tidak hanya berada di enam kursus kita akan berpindah pada kursus yang lebih menarik yang lebih bermanfaat atau ada satu pelajaran ilmiah yang tidak kita merasa kurang lihat kita pintar pintar kepada mereka sehingga dalam pertengahan tahun sudah terbentuk satu konsep 1445 hijriah konsepnya ada tujuh kursus tuturnya yang kita inginkan di posisi ini kita tidak miliki kira-kira di dari mana ya apa kita mengajukan surat permohonan untuk menjadi tutor pada satu pondok satu tempat dan lain sebagainya atau ada alumni yang mempunyai kemampuan di bidang ini kita ajukan kita minta 15 hari berikan satu manfaat yang akan dikenang selamanya oleh santri-santri dan bermanfaat sampai kelak di akhir kehidupan yaitu di surga kelak jadi itu yang saya harapkan kita berjalan lebih baik maka saya siap kajian pagi itu kalau siang jelas tidak mungkin dirubah tapi kajian pagi jika itu memungkinkan dan insyaallah tahun depan ada juga kursus-kursus jadi harus ada panitia dari putri mereka mencari kira-kira satu kursus yang sangat kita butuhkan apa jadi putri diberikan kesempatan juga bahasa inggris biasanya putri senang yang nyenih-nyelih bahasa inggris silahkan ke apa-apa biar paham bahasa inggris atau bahasa Arab biar paham bahasa Arab tapi diisi benar jam 8 sampai jam 10 atau jam 9 sampai jam 11 2 jam betul-betul diisi nanti siang ngaji setelah habis asar itu kembali masuk kepada apa yang kita rasakan dalam sekarang ini yaitu kursus kemudian setelah terawih setelah baca Quran nanti ada kursus juga maka ini adalah satu perkembangan kita tidak monoton kita tidak berlari di tempat tapi kita berpikir untuk terus mencari gagasan-gagasan terbaik inovasi-inovasi terbaik sehingga lebih banyak manfaat yang dapat kita berikan dan dapat kita rasakan maka itu adalah satu bidang yang kita harapkan dari pengurus selanjutnya pengurus selaju perominian itu yang pengurus yang baru nanti sudah membentuk satu kepenitian dan berpikir kita bisa menimba kita bisa belajar di sini yang kursus-kursus di luar nanti ini kan telah kembalian ini yang saya ingin sebetulnya nanti yang kursus di Pemekasan yang kursus di Jawa pas diadu dengan yang kursus di sini ternyata kalahnya insya Allah akan ada masanya nanti akan ada masanya yang sudah kursus falakiyah saya katakan bulan tadi tertemuk tadi cucu tempat saya sampai sampai akan ada waktunya insya Allah kemarin bulan pasal saya makan saya makan apa-apa sudah ada kemarin yang jadi persiapan ini yang saya minta tidak hanya ujuk-ujuk yang hampir masuk Ramadan baru kita berpikir apa-apa dan apa tapi itu sudah dipersiarkan ke tengahan tahun jadi proposal itu sudah kita terkonsep semuanya isinya kursus apa saja seperti falakiyah kemarin ketika mengajukan kepada saya yang ingin kita capai di bulan Ramadan ini untuk bisa ini poin-poin sudah ada ada skemanya jadi juga bisa dari kepentingan ini kalau seumpamanya kita ingin fokus kira-kira dalam jarak waktu 1 sampai 15 hari fara'ut itu bisa bisa kalau kita bisa kalau begitu bisa kita lakukan kalau tidak bisa kira-kira sampai mana yang penting anak-anak betul-betul menguasai biar nanti Ramadan yang akan datang kita sempurnakan kita lanjutkan jadi yang ikut kursus sebelumnya dilanjutkan dan saya kira akan banyak sekali kursus-kursus yang diminati selanjutnya ya jangan terlalu banyak tapi yang seumpamanya yang sudah dikuasai yang ada yang betul-betul setifat roed nanti kan bisa nanti kita sudah bisa sudah bisa menguasai jadikan program pondok biar kursusnya tidak harus kursus lagi di program pondok sudah masuk semua jadi faroed bisa dirubah dengan usul fik bisa dirubah dengan kawaidul fik bisa dirubah dengan bahasa inggris atau apapun itu yang penting yang menarik yang akan membawa manfaat pada santri selanjutnya jadi sekali lagi kedewasaan kita tahu dia adalah orang dewasa ketika dia diberikan amanah seperti apa dia melakukan dan lain sebagainya saya bercerita ada santri disini itu lembek meleng meleng tapi kemudian dia diberi amanah heran semua teman-temannya lembek ketika diberi amanah itu ternyata ada orang itu yang orang yang ambil kemampuan ambil loyalitas ketika diberi amanah jadi dan saya tidak ketika anak-anak meler dan tidak beri amanah kuat baru prinsipnya tidak kuat tapi tidak beri amanah tidak 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 terima 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 Dan kita Telah minta Semua telah didata Senara kursus keluar Kita lihat Kakek kursus apa Kita minta deki ketika datang Kursus ini juga kita persiapkan Jadi Hasil kursus Bisa dijadikan Tolak ukur selanjutnya Bahwa setiap Ramadan Kita mempunyai pengalaman Kita telah melakukannya Dengan beberapa al Ini bagian daripada yang kita inginkan Kita ajak orang-orang lain Untuk masuk di kursus-kursus ini Kan ini kursus secara umum Tidak hanya untuk santri dan sebagainya Kita berbagi, mengambil, menimba Kaligus tertawa bersama Dan mudah-mudahan Apa yang didapat adalah Sesuatu yang barakah Manfaat Mendapatkan di doa Allah SWT Sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!